Kalau kasus yang dilakukan oleh AF, sudah kita memitain keterangan. Dari penyidik sudah memitain keterangan, kemudian keterangan sudah dikumpulkan oleh penyidik. Dari penyidik sudah memitain keterangan, kemudian dari AM sudah memberikan keterangan. Update-nya sudah memberikan keterangan, kemudian keterangannya itu sudah dikumpulkan di penyidik. Dari penyidik, diperiksa kurang lebih 2 jam, kemudian dari pertanyaan disiapkan oleh penyidik ada 20 pertanyaan, kemudian berkembang. Untuk agendanya, dari penyidik mengagendakan untuk memintain keterangan dari saksi, saksi yang ada di situ, RR. Kemudian dari suami RR, kemudian yang lainnya masih dikumpulkan. Berarti kemarin baru satu orang. Jadwal masih di penyidik. Sudah dijadwalkan untuk RR, kemudian juga suami RR. Jadi di situ yang jelas kan tertulis. Di situ berarti ada namanya RR yang ditulis. Mengapa penyidik meminta? Karena memang di situ tertulis adanya RR. Itu yang harus dimintain keterangan. Ia tulisannya yang pernah menikah dengan RR. Untuk terlaporasi sendiri? Siapa sudah dikumpulkan? Itu satu akun, TikTok, yaitu ini yang we own. Satu, satu, hanya satu. Belum. Kita meriksa dulu saksi, saksi terlapor, yang melapor. Kemudian juga saksi-saksi yang lain. Baru kita menjadwalkan untuk yang terlapor. Terima kasih telah menonton.